Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Siapakah pelatih? Yang melatih adalah iblis dan pengikutnya Apakah pokok dari pengajaran ini? Apakah pokok dari pengajaran ini? Atau apakah topik dari pengajaran ini? Pokok yang pertama adalah tujuan penciptaan Nomor dua Penderitaan umat Allah Penderitaan umat Allah Tiga Yesus sebagai juruselamat yang akan menyelamatkan umatnya dari penderitaan Tujuan dari masa tujuh ribu tahun Tujuan masa tujuh ribu tahun Jadi tujuan dari sekolah pelatihan ini adalah untuk mempelajari keempat topik ini Setelah penyelipan dan kebangkitan Yesus Ia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya Arti amanat agung adalah orang-orang Kristen harus pergi untuk memberitakan Tentang tempat topik ini Seperti yang terdapat dalam kisah parah 1 ayat 8 Kisah parah 1 ayat 8 Kisah parah 1 ayat 8 Tentang siapa Yesus Kristus Pesan penting dalam ayat ini adalah untuk memberitakan tentang Yesus Kristus Yang datang ke dunia ini Pesan penting dalam ayat ini adalah Dia menyiapkan untuk datang ke dunia ini Dan dia datang Jadi semua cerita ini adalah tentang cerita Yesus Yesus telah mempersiapkan kedatangannya ke dunia ini sebelum penciptaan Dan akhirnya dia dengar tentang rencana ini melalui kedatangannya ke dunia ini Ini memang yang terdapat di dalam kisah parah 1 ayat 8 Yesus adalah Mesias Mesias artinya penyelamat Mesias adalah bahasa Ibrani In Greek language Mesias adalah Kristus In Greek word Dan dalam bahasa Yunani adalah Same meaning Mesias Iya Memiliki pengertian yang sama dengan Mesias Mesias adalah bahasa Ibrani dan Christus adalah bahasa Yunani Mesias bahasa Ibrani Yesus adalah Mesias yang diurapi Yesus adalah Mesias yang diurapi Yesus adalah Mesias yang diurapi untuk mengembal tujuan ini Yesus diurapi untuk mengembalikan tujuan ini It's very interesting that In this training school Subject Okay God added one more subject Yeah In the school God added one more subject Ya hal yang menarik adalah Dalam topik Setelah pelatihan ini Allah menembahkan satu topik lagi Allah menembahkan satu topik lagi Okay One more subject Is this He Yaitu He prepared Antichrist Allah Mempersiapkan Antichrist He prepared We have to write down He prepared Okay One more subject Is called Antichrist Ya Allah Menambah satu topik lagi Yaitu Mempersiapkan Antichrist This is our question Why He prepared Antichrist Pertanyaan kita adalah Mengapa Allah mempersiapkan Antichrist ini Why He prepared Antichrist Mengapa Allah mempersiapkan Antichrist Why Pertanyaan kedua Because children Should know A fifth subject Which is Antichrist Okay We should know all these topics You understand Plus Antichrist Mengapa kita Anak-anak-anak Mengapa orang-orang Kristen Should know Mengapa orang-orang Kristen Harus Tahu Topik Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat And Plus Ditambah Plus Antichrist Topik Antichrist Topik Antichrist Mengapa orang-orang Kristen Perlu tahu Tentang keempat topik ini Ditambah Topik Antichrist Okay Okay Now You see You open First chart Let everyone Mari kita buka kitab kita Ke satu Yohannes Satu Yohannes 2 18 And now you Stay here Just to look at me You first Ya Yesus Yesus Disalukan Pada tahun Tiga Yohannes 2 Tiga 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 Ya, garis bawahi kata yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir. Ya, Yesus menyebutkan dari tahun 30 mati, yaitu pada saat terlihat Yesus yang pertama ke dunia ini sampai ke kedatangannya yang kedua kali disebut. Waktu yang terakhir. Yesus menyebut dari tahun 30 mati sampai selanjutnya, yaitu pada saat kedatangan yang kedua, itu adalah waktu yang terakhir. Itu adalah waktu yang sangat lama. Tapi sekarang kita berada, kita berada pada saat hari terakhir dari masa terakhir. Gimana? Sampai kepada kedatangan yang kedua, itu kita terjadi paling. Dan sekarang kita hidup pada tahun 2000. Jadi sekarang kita bisa katakan bahwa kita hidup pada masa akhir dari hari yang terakhir. Lain tahun. Ya. Saat ini kita hidup pada saat paling akhir dari masa terakhir. Okay. So, real end time is right here. Okay. At the end of the week of the year, it's a real end time. Jadi, hari terakhir sesungguhnya, itu diprokratkan pada tahun 30. Okay. You understand that? Yesus mengatakan kepada Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah kendannya. Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Now, here you said, it's not only one antikristus. Many antikristus. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa antikristus itu bukan hanya satu orang. Tetapi banyak antikristus. So, you underline very, very things. Many antikristus. Ya, there is no way, kata, banyak antikristus. This is very many, you know, teachers that only one antikristus. Ya. Sekarang banyak pengajaran kita mengatakan bahwa antikristus itu hanya satu. Ada yang mengatakan bahwa antikristus itu adalah paus Roma. Ya, soalnya mungkin pernah dengar. Ya, antikristus itu bukan satu. Itu banyak. Di mana kita bisa tunggu dalam antikristus. Di mana kita bisa tunggu dalam antikristus. Ya. Lepas 1 Johannes 2, 18. Ya. Ya, terlihat dari bawahnya, kata yang penting dalam hal ini. Banyak antikristus. Banyak antikristus. Apair right after the frustration. Ya, akan menyatakan dirinya setelah membangkitan Yesus. And many antikristus will appear until the end. Iya. Dan banyak antikristus akan menyatakan dirinya hingga pada akhir zaman. Oke. Rasulat. Itu adalah rencana Allah. Oke. Nah. So, we will find out the meaning. Anti. What is the meaning anti? Ya, kita akan menemukan arti dari kata anti. Kita akan mencari arti dari kata anti. This anti, this is a Greek word. Greek word. Anti. Ini berasal dari bahasa Yunani. Let's click word. Oke. Bahasa Yunani. It's not English. Ini bukan bahasa Inggris. Kata anti, itu bukan berasa dari bahasa Inggris. Tapi bahasa Yunani. It's not Indonesian. Itu bukan bahasa Indonesia. I say what anti? Bahasa apa? Anti. Bahasa Yunani. So, when you look at the original text, it says anti. It says anti. Christos. Ya. Ketika saudara menerima dalam bahasa Aslinya, kita akan terdapat anti Christos. Itu bahasa Yunani. Anti Christos. Anti. Di bahasa Yunani. Ya. Tiga arti. Di bahasa Yunani. Ada tiga arti dan kata-kata dalam bahasa Inggris? Yang pertama, Let's play in English, okay? Which is over, against. Iya, ini dalam bahasa Inggris. Over, against. Okay? Now, and also, you write down there, It's opposite. Arti yang kata-kata. Opposite. Opposite of. Opposite of. This ring. The. Opposite of. This meaning. And? Yang ketiga? Instead of. Instead of. You have to... There's more different meaning. Or these are different meaning. Ya, there's more humility arti yang kata-kata. Ya. Over, Over, against means. Arti, over, against. What does that mean? It is, He, He is against my, My position, my opinion. That kind of thing. Ya. Orang yang menentang, Ide saya. He, Against, My opinion. Ya. Against me. Yang menentang saya. That kind of meaning. Ya. Ini bisa arti dari kata-kata yang pertama ini. Menentang saya. That means, He is against real Christ. Okay. Ini berarti, Menentang Kristus yang sesungguhnya. Against real Christ. Menentang Kristus yang sesungguhnya. You understand? And now, Opposite means, Yang kedua, Arti kata opposite. Opposite means, You are sitting here, Opposite of me. Ya. Sedara, Duduk berhadapan saya. The other side. Ya. Ya. Berhadapan dengan saya. Sedara duduk berhadapan dengan saya. Opposite. Opposite. You are sitting, You are officially, Opposite of my. My side. Opposite. Tempat duduk sedara, Itu berlawanan dengan tempat duduk saya. In other words. You are, You are, Opposite side of, Jesus. Real Jesus. Right here. Dengan kata lain, Saudara berada di pihak, Yang berlawanan dengan Yesus. You are opposite side of, Real Jesus. Saudara berada di pihak, Yang berlawanan dengan Yesus. Now, Instead of, Yang ketiga, Arti dari kata yang ketiga ini. Instead of, It's kind of, It's a replacement. You know? Replacement. Ya. Ini seperti yang saya katakan, Menggantikan. Ya. You know, Replacement. Replacing. Menggantikan. Ya. Instead of, Instead of, Instead of this water, I drink coffee. Ya. Like that. Ya. Dari pada minum air ini, Saya minum kopi. Jadi, You write down the example. Daripada minum air ini, Saya menggantikannya dengan minum kopi. Ya. You write down the example. Ya. Bisa catat contohnya saya berikan. What you can mean? Write down all the examples. Ya. Saudara bisa catat contohnya saya berikan. So, Instead of, Real Jesus. Okay. People pick up, atau Yesus. Iya, jadi daripada percaya kepada Yesus yang sesungguhnya, Yesus yang sejati, mereka percaya kepada Yesus palsu. In several real leaders, Muslims took a different data. Iya, daripada percaya kepada Yesus yang sesungguhnya, Muslim percaya kepada penyelamat yang lain. So, this anti has three meanings. Kata anti ini memiliki tiga arti. Now, here it's God God now prepared this anti Christ, meaning anti-Jesus. Oke, selama it's three thousand years. Iya, jadi Allah sudah mempersiapkan anti-Christus ini atau anti-Yesus ini selama masa tiga ribu tahun ini. Allah mempersiapkan anti-Christus atau anti-Yesus selama tiga ribu tahun ini. Then, I'll question you, please. Pertanyaannya, Why God prepared his anti-Christus? Mengapa Allah mempersiapkan anti-Christus? Mengapa Allah mempersiapkan anti-Christus? Now, and he says, anti-Christus is not a singular game for one meaning. It has at least three different meanings here. anti-Christus itu memiliki lebih dari satu arti. Anti-Christus mengandung tiga arti. Anti-Christus bukan hanya tinggal. Itu mengandung tiga arti. Three different meanings. Mengandung tiga arti yang berbeda. And also, well, he has many various, various meanings meanings inside anti-Christus. It has multiple meanings. Tetapi mengandung berbagai arti. Anti-Christus itu mengandung berbagai arti. Such as the thoughts more number one. Misalnya, many religions represent anti-Christus. Many religions. banyak agama mewakili anti-Christus. Banyak dari agama-agama itu mewakili anti-Christus. Atau menggambarkan anti-Christus. So, saya berada ya. apa 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 contohnya? Mudraq. Islam. Islam. Yang kedua, Nabi-Nabi Palsu. Nabi-Nabi Palsu. Mengajarkan Kristus dengan cara yang berbeda. Nabi-Nabi Palsu yang mengajarkan Kristus dengan cara yang berbeda. Hari ini, para teluk liberal dan pluralisme agama yang berbeda. 3. And social tradition social tradition social system right down. Social tradition Mudaya social tradition tradition social teachings dengan pengajaran sosial and social structures struktur sosial struktur sosial leading to wrong that teaches okay wrong Jesus iya yang mengarah kepada pengajaran yang salah atau Yesus yang salah all these very inclusively about in a picture okay the bible called anti anti Kristus iya Alkitab menyimpul semua ini secara tersendiri anti Kristus Alkitab menyimpulnya anti Kristus now now Jesus said starting here all the way to the cruz here okay 3000 years he said anti Kristus appears iya number four number four number four number four the promise why God prepared anti Kristus iya mengapa Allah mempersiapkan anti Kristus ini cerita mengapa mengapa Allah mempersiapkan anti Kristus pada masa tiga di tahun ini ini adalah salah satu topik dari kelima topik ini ini adalah salah satu topik pengajaran dari kelima topik okay the reason is that the reason why God allow this okay in order to teach real Kristus untuk mengajarkan tentang Kristus yang sebenarnya Yesus Kristus yang sebenarnya Allah mengizinkan muncul anti antikristus ini untuk mengajarkan tentang Kristus yang sesungguhnya Allah mengizinkan banyak muncul antikristus if we we Christians could not have antikristus around then we don't consider real Kristus his value kita sebagai orang-orang Kristen jika tidak ada antikristus di sekitar kita maka kita tidak akan menghargai Yesus Kristus yang sesungguhnya jika tidak ada antikristus di sekitar kita maka kita tidak akan sungguh-sungguh menghargai tentang Yesus yang sesungguhnya in concept antikristus we Christians got confused very confused because of antikristus issues during this time and we got children very confused disebabkan munculnya antikristus ini orang-orang Kristen akan merasa bingung and because of this we Christians you know so far sanctify their Jesus oleh karena antikristus orang-orang Kristen pun terkadang tergoda oleh pengajaran antikristus dan also we hungry for real christus hungry for dan juga orang-orang Kristen merasa lapar akan kristus yang sesungguhnya dan orang-orang Kristen akan mencari kristus yang sesungguhnya you looking for how can you feel is to stand then you will be sick yang akan sungguh mencari akan harus mencari kristus yang sesungguhnya dan setelah mereka menemukan kristus yang sesungguhnya dan mereka mengatakan oh sekarang saya mengerti siapa kristus yang sesungguhnya oh terima kasih misalnya misalnya ketika kita pergi keluar sana naik udaranya kotor kongsi udara kita akan mencari udara yang bersih dan ketika kita menemukan udara yang bersih oh kita akan merasa berterima kasih dan merasa senang ini adalah kecenderungan manusia atau kelemahan manusia ketika manusia mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma dengan gratis tidak akan menghargai ini adalah kelemahan manusia ketika kita menerima Yesus Kristus yang begitu berharga ini secara cuma-cuma saudara tidak terlalu menghargainya jadi ini adalah rencana Allah untuk mengizinkan anti-anti Kristus dimuncul supaya orang-orang Kristen sungguh-sungguh menghargai Yesus Kristus yang sesungguhnya hari ini ada banyak muncul anti-Kristus tetapi ketika kita mengerti ada banyak anti-Kristus kita bisa bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah penggulian dari Allah untuk kita daripada mengbenci mereka saudara bisa bersyukur kepada Tuhan ini adalah wawasan yang baru kita akan berhenti sampai disini dan kita akan makan siap terima kasih